Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai Semuanya selamat datang kembali di channel Eikyo Media Di video kali ini Kita akan menyebutkan dan membahas tentang Form-form legendaris dari Sang pahlawan kita Kotaro Minami Mari kita bahas secara seru dan juga detail Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya Sebelum menuju bagian Form Mari kita bercerita sedikit mengenai Bapak Kotaro Minami Yang diperankan oleh Tetsuo Kuratasa Dalam seri Kamen Rider Black Dan juga Black RX Kotaro Minami Sang lahir pada hari Dimana gerhana matahari terjadi Bersama dengan saudara tirinya Yaitu Nobuhiko Akizuki Yang telah akan menjadi Shadow Moon Mereka berdua lahir di dalam rumah sakit yang sama Sudah lama, Gorgo memperhatikan akan hal ini Dan dalam gambarannya Kedua bersaudara itu kelak berhak Atas tahta pewaris pemimpin mereka Setelah orang tua Kotaro meninggal Ketika dirinya berusia sekitar 3 tahunan Profesor Akizuki kemudian mengadopsi Kotaro Bersama dengan Nobuhiko Dia menganggap seolah-olah mereka adalah saudara Dan berkumpul dalam satu keluarga yang hangat Singkat kata Pada malam ulang tahun ke-19 mereka Sebuah insiden pun terjadi Mereka lalu ditangkap oleh Gorgom Dan diproses untuk menjadi cyborg Dengan diresapi oleh sebuah kingstone Kotaro menerima kingstone untuk menjadi Senturi King Black Sun Namun sebelum pencucian otak fase akhir terjadi Soichiro Akizuki Menyela tahap akhir prosesnya tersebut Setelah dikejar oleh Gorgom Dan melarikan diri Kotaro lalu menemukan sebuah kemampuan barunya Untuk berubah menjadi humanoid Humanoid versi belalang Sebagai hasil dari operasi cyborg mereka tadi Ia pun akhirnya mendapatkan sebuah kekuatan super Soichiro mengungkapkan kepada Kotaro bahwa dia setuju untuk bergabung dengan Gorgom Hal tersebut dilakukan untuk menerima dana penelitian arkeologinya Asal Kotaro dan Nobuhiko itu dapat dioperasi ketika mereka mencapai hari ulang tahun ke-19 Ketika ayah Kotaro menolak untuk bergabung dengan organisasi tersebut Gorgom lalu membunuh dia dan juga ibu Kotaro Setelah Profesor Akizuki juga dibunuh oleh Five of Gorgom Spider Mutant Kotaro lalu berubah Dan mengambil gelar istimewa sebagai Kamen Rider Black Dia kemudian bersumpah membalaskan dendam terhadap Gorgom Dan berusaha untuk menyelamatkan Nobuhiko dari cengkraman Gorgom Dan kisah setelahnya kebanyakan bertema emosional Dimana rangkuman Kotaro dan juga Nobuhiko Yang telah berubah menjadi Shadow Moon Terceritakan secara epik Sebenarnya kami yakin bahwa kalian sendiri pun sudah tahu bagaimana alur Black terjadi Kita lanjut sedikit Cerita dari Black RX Dimana setelah terjadinya kekalahan Gorgom Kotaro tidak memiliki tempat untuk ia tinggali Sampai dia dibawa oleh keluarga Sahara Dia menjadi pilot helikopter Untuk bisnis keluarga karena koneksi mereka sendiri Memulai kehidupan baru untuk dirinya sendiri Sayangnya Kotaro kemudian diculik ke dalam kapal Inu Crisis Empire Karena Crisis Empire itu menyadari identitasnya sebagai Black Dan memberinya tawaran untuk bergabung dengan mereka Kotaro kemudian menolak dan mencoba untuk melawan Tetapi ia tidak mampu berbuat hal yang lebih Oleh karenanya Kotaro dilemparkan ke ruang angkasa melayang tanpa tujuan sama sekali Sampai sebuah radiasi matahari mengubah kingstonnya Ketika portnya masuk ke atmosfer di bumi Kotaro secara ajaib nih selamat dan memperoleh kekuatan baru dalam bentuk Rider yang berevolusi Dengan kekuatan barunya Kotaro adalah Kamen Rider Black Rx Berbagai kisah seru dan juga form baru saling mengisi kisah Rx Dan singkat kata Shadow Moon secara misterius kembali untuk membalaskan sebuah dendam terhadapnya Tak lama kemudian atau tak lama setelah itu ya Shadow Moon akhirnya di kalahkan ketika Rx mendorong Revolkan ke arah kingston Shadow Moon Melihat mayat Nobuhiko, Kotaro sangat teringat tindakan dari Shadow Moon Dan memutuskan bahwa pada akhirnya Shadow Moon itu benar-benar berubah menjadi Nobuhiko Dia kemudian membawa tubuh Nobuhiko ke tempat peristirahatan terakhirnya Setelahnya Kotaro lalu dibantu oleh Kamen Rider Legend untuk mengalahkan Crisis Empire Dengan cerita yang sangat epic tersebut Mari kita bahas form Kamen Rider Black terlebih dahulu Kami mulai dari data statistik yang resmi Ingat, ini semua berdasarkan data yang tidak main-main Dikutip dari sebuah buku Encyclopedia Kamen Rider yang dipublikasikan oleh Takei Shobo Pada tanggal, kurang lebih tanggal 1 September 2001 Dalam buku Chronicle Masked Rider Sejarah Pertempuran tentang Saibo Halaman 170, ada juga halaman 186 sampai 189 Di sini tertulis bahwa Kamen Rider Black ini memiliki tinggi 198,7 cm Beratnya adalah 87 kg Black ini diketahui mempunyai ketajaman penglihatan sampai sejauh 1 km Dan ia bisa mendengar suara dengan jelas hingga jarak 500 meter jauhnya Untuk urusan kekuatan Daya pukul dan kekuatan tangannya bisa mencapai angka 30 ton Kekuatan kaki dan tendangannya bisa mencapai angka 50 ton Tinggi lompatan maksimum dari Black adalah 30 meter Teknik spesial dari si Black ini adalah Rider Punch dan juga Rider Kick Sebuah jurus pamungkas dari kebanyakan para Rider sih Dan adalah Rider Punch dan Rider Kick ini Tenaga Black telah diisi oleh King Stone Energy Di bagian tangan kanan dan di kaki kanan Setelah memberikan salah satu gerakan ke bagian musuh manapun Dan hal yang menarik adalah Kamen Rider Black ini pernah menemukan kelemahannya Ketika dia melawan monster bermotifkan kepiting Rider Punchnya terlihat kurang berpengaruh terhadap monster tersebut Dikarenakan cangkangnya yang kuat Untuk meningkatkan kemampuannya Kamen Rider Black melatih dirinya sendiri untuk menemukan langkah yang jitu Alias langkah yang baru untuk menghancurkan monster itu Saat berlatih ia menemukan Rider Punch baru yang lebih efektif dan juga lebih mematikan Variasi Rider Punch dan juga Rider Kick yang lebih kuat ini Memberikan sebuah tambahan kekuatan cahaya yang lebih kuat dan juga lebih menyilaukan Black menjadi lebih sangat kuat Fakta menarik lagi nih adalah ketika atau adalah tentang Multi Eye Matanya itu yang telah bersinar telah memungkinkan bagi Black untuk melihat gerakan monster dalam gelap sekaligus Dan mereka juga alias Black juga bisa mendeteksi kelemahan dari para monster tersebut Black juga memiliki sensor telinga yang super peka dan juga sensitif Antena yang ada pada bagian kepala juga merupakan sensor pendeteksi gerakan musuh Sebuah garis pita hitam nih yang berada pada form Black ini berfungsi sebagai pengusir cairan racun Atau seperti cairan lengket berbahaya yang keluar dari tubuh monster Selain itu masih ada kekuatan lain seperti Kingstone Flash Ada juga Dragon Suit dan juga yang lain-lainnya Mari kita lanjut lagi bahas sekarang ada Kamen Rider Black RX Menurut sumber yang tertera dalam buku atau majalah Kamen Rider Official Perfect File dari D. Agostini Publication Dan juga sebuah buku terbitan dari Futabasha Yakni General Fact of Kamen Rider halaman ke-82 Menuliskan bahwa Kamen Rider Black RX ini memiliki tinggi badan 198,8 cm Dan berat seberat 88 kg Yang bisa melihat sampai sejauh 3 km Untuk urusan kekuatan, daya tinju dari Black RX ini adalah sekuat 70 ton Daya tendang atau kekuatan kakinya berada di angka 120 ton Tinggi lompat maksimumnya adalah 60 meter Kecepatan lari maksimumnya kira-kira sejauh 100 meter per 1,1 detik Matahari adalah sumber energi utama dari RX Untuk urusan jurus-menjurus ada Rifle Crest Ada juga RX Kick Sebuah tendangan 2 kaki Dengan kekuatan 2 kali lipat lebih kuat daripada Rider Kick sebelumnya alias D formnya si Black Ada juga RX Punch atau RX Punch Ada versi Rider Punch dari Black RX dengan kekuatan yang sangat super kuat Ada juga Marco Eye Kemampuan untuk melihat objek di belakang pandangannya Ada juga Sunriser Light Dan ada juga Kingston Flash yang mirip dengan jurus Black Jurus yang digunakan untuk mematakan ilusi musuh-musuhnya Jurus ini terlihat sangat keren Namun dengan catatan bahwa Kingston Flash ini tidaklah selalu efektif untuk melawan Crisis Empire Alias monster-monster yang dikeluarkan oleh Crisis Empire Selanjutnya ada Robo Rider Ini adalah sebuah bentuk di mana form Black RX berubah menjadi besar Dan lebih mirip seperti robot secara visual Dengan warna dominan hitam dan juga warna kuning Visual Sunrisernya lebih terlihat menyerupai sebuah gearbox Dijuluki sebagai pangeran kesedihan Sistem kekuatan dan pertahanannya ditingkatkan menjadi sangat baik Dia juga tidak terluka oleh redakan atau senjata proyektil Satu-satunya kelemahan dari Robo adalah fakta bahwa ia bergerak lebih lambat dari mode Black RX Serta memiliki gerakan semi seperti robot Yang dapat memperlambat waktu reaksinya Tinggi dan berat badannya sama saja Seperti RX Namun untuk kekuatan, daya pukulannya adalah 84 ton Kekuatan menendangnya adalah sekuat 144 ton Tinggi lompat maksimumnya adalah 48 meter Lanjut lagi pastinya ada Bio Rider Bio Rider ini adalah sebuah bentuk form di mana armor Black RX berubah menjadi lebih ramping Berwarna biru dan berwarna perak di bagian tubuhnya Sabuk Sunrisernya ini serupa dengan satu Kingston Selama penampilannya sebagai Prince of Anger Mode speednya jauh lebih ditingkatkan Dia juga dapat mengubah mode kecepatannya hingga secepat 1000 meter per detik Oleh karena hal itu, visualnya berubah menjadi seperti gel Digunakan untuk melarikan diri dari jebakan ataupun menyerang musuh tanpa ada luka dalam prosesnya Karena dia hampir tak terkalahkan saat mode gel tersebut Namun di luar dari kehebatannya itu Hal tersebut malah membuatnya menjadi lebih rentan terhadap serangan yang lebih kuat Namun jangan remehkan kekuatan tendangan dari Bio Rider Yang bisa menghasilkan kekuatan sekuat 140 ton Selain form legendaris dan kuat tadi Sebetulnya ada Sebuah bentuk wujud Kotaro yang disebut sebagai Batamet Sering disebut sebagai Kamen Rider Black versi hijau Form ini muncul sebentar sebelum form Kotaro berubah menjadi Kamen Rider Black Kotaro biasanya berubah menjadi bentuk ini terlebih dahulu Sebelum beralih ke bentuk standar dari Black itu tadi Kekuatannya sih cukup rendah Hanya mencapai 3-5 ton saja Nah untuk penjelasan bagian perlengkapan atau device dari Black dan juga Black RX Langsung saja kita jelaskan sekarang Pertama ada The Kingstone Ini adalah sebuah alat transformasi dari Kamen Rider Black dan juga Shadow Moon Tertanam di tengah sabuk mereka Sebuah artefak yang dikenal masing-masing sebagai batu matahari dan juga batu bulan Yang kedua ada Sunrizer Sebuah perangkat transformasi dari Black RX Sekaligus sebagai bentuk alternatif dari Kingstone Yang ketiga ada Revolcan Alias sebuah pedang kuat dari Black RX yang keluar dari sabuk Sunrizer Pedang ini memiliki mode Saber Yang dapat mengeksekusi serangan finish dari Revolcress Keempat ada Wrist Communicator Sebuah komunikator yang dipasang di pergelangan tangan dari Black RX Yang digunakan pada saat memanggil kendaraannya Kelima ada Vortex Shooter Alias senjata pistol khas dari Robo Rider Yang terbentuk dari sisi kanan tubuhnya Karena ditenagai oleh sinar matahari Senjata ini sangatlah kuat dan juga mematikan Jangkauan senjata ini tidaklah terbatas Dan tidak pernah melewatkan sasarannya sama sekali Yang keenam ada Bioblade yang hampir sama seperti Revolcan Pedang yang tajam Yang ketujuh ada Battlehopper Sebuah sepeda motor yang memiliki jiwa kehidupan di dalamnya Motor ini digunakan oleh Kamen Rider Black dan dibuat oleh Gorgom Battlehopper dibuat khusus untuk creation King Black Sun Dan juga Shadow Moon yang akan datang Ketika Kotarominami disergap oleh anggota Gorgom selama pelariannya Ia lalu mengendarai Battlehopper Dan akhirnya berhasil melarikan diri dari markas Gorgom Battlehopper ini memiliki kemampuan menyembuhkan lukanya sendiri Jika ia rusak Ia juga bisa berdiri sendiri jika ia terjatuh Kecepatan yang bisa ia tempuh adalah secepat 1000 km per jam Kedelapan ada Accrobator Ini adalah versi Battlehopper yang dihidupkan kembali lah ibaratnya Motor ini mampu berbicara bahasa Jepang yang koheren Dan juga sering melakukan percakapan dengan Kotaro dengan sangat lancar Setiap kali Black RX bertransformasi menjadi salah satu dari dua form lainnya Ia juga akan melakukan hal yang sama Sangat cerdas lah ibaratnya ya Kesembilan ada Roboizer Ini adalah mode Accrobator yang berubah menjadi Roboizer Ketika RX sedang berada dalam mode RoboRider pastinya Motor ini hadir pertama kali dalam serial RX episode ke-16 Kesepuluh ada Mah Jeber Yang muncul ketika RX berubah menjadi mode BioRider Kesebelas ada Road Sector Sebuah sepeda motor kedua dari Kamen Rider Black Yang awalnya dibuat oleh Yoichi Daimo Untuk Gorgom Road Sector ini adalah prototipe yang dibuat dengan khusus Dan bertujuan sebagai kendaraan yang diproduksi secara massal Untuk tentara jahat Gorgom pastinya Tetapi sebaliknya malah menjadi motor Black yang kedua Motor ini dapat melaju dengan kecepatan 500 km per jam Dengan kekuatan mesin 1515 tenaga kuda Motor ini sangat super tangguh Yang kedua belas Ada mobil legendaris Raidoron Sebuah mobil Rider berkecepatan tinggi yang dibuat oleh Kotaro Berdasarkan sebuah blueprint yang diberikan kepadanya oleh Profesor Walter Seorang ilmuwan dari salah satu koloni yang didirikan oleh ketaisaran krisis Mobil ini mampu mencapai kecepatan hingga 1500 km per jam Sama seperti Echrobator Raidoron ini juga sangat cerdas dan dapat berbicara secara lancar Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini Silahkan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas Silahkan juga untuk ditulis di kolom komentar Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian Jangan lupa klik like Dan juga subscribe pada channel Eikyo Media Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami Linknya ada di banner Dan juga ada di deskripsi pada video Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas Akhir kata salam pencipta Tokusatsu Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum